Intro Tim Pegasus Polsek Patumbak terpaksa melumpuhkan Firdaus seorang pelaku perampokan di dalam angkutan kota dengan timah panas. Firdaus dikenal sebagai pelaku perampokan di dalam angkutan umum yang sering beraksi di seputaran terminal Amplas Medan. Firdaus terpaksa ditembak di bagian kakinya karena berusaha melarikan diri saat dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti kejahatannya. Selain itu, tim Pegasus juga berhasil meringkus dua teman Firdaus yakni Togi dan Dimson. Ketiga pelaku tersebut dapat diringkus oleh petugas kepolisian berdasarkan laporan Polmer, salah seorang yang berprofesi sebagai seorang security. Kapolsek Patumbak AKP Ginanjar saat menjelaskan kronologi kejadian penangkapan mengatakan bahwa dalam menjalankan aksinya, Firdaus tak segan-segan melukai korban dengan cara menusuk menggunakan gunting serta merampas tas berisi uang 1 juta dan 1 unit handphone. Ketiga pelaku berhasil diringkus di jalan Sisingamangaraja tepatnya di bawah flyover Amplas. Kini atas perbuatannya ketiga pelaku melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Jadi saat naik kendaraan angkutan kota, mereka ini melakukan penodongan dengan menggunakan senjata tajam, lalu mengambil dompet beserta handphone korban. Dalam keadaan berjalan, kendaraan berjalan, korban langsung dicampakkan dari kendaraan yang berjalan. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!